ketemu lagi dengan masraman CPT nih guys kali ini masraman CPT akan kasih info 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 ya yang mempunyai mobil Toyota Avanza Grand ya jadi dua PPTI pokoknya mulainya tuh tahun dari 2015 2015 ke atas ya nih kayaknya ini mobilnya guys ini cek engine nyala kenapa bisa nyala dan apa penyakitnya yuk kita lihat tapi sebelum dilanjut jangan lupa subscribe 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 ya guys ya yang belum subscribe subscribe terlebih dahulu ya jadi biar nggak ketinggalan info terbaru dari masraman CPT nih guys pokoknya ini masalah manci petani berhubungan tentang info info kendaraan roda 4 dari mulai latak nomor mesin dan nomor rangka ya service engine electrical transmisi otomatik transmisi manual AC mobil kaca film variasi review kendaraan pokoknya semua yang berhubungan dengan kendaraan roda 4 nih guys ya pokoknya nggak bakal rugi ya guys ya akan dapat info info penting dari masraman CPT nih kali ini masraman CPT akan ngasih tahu tentang info ya yang mempunyai mobil Grand Avanza cek engine nya nyala dan satu lagi ya satu lagi itu Eko ini ya ecoknya ya jadi ekonomi semuanya ekonomi situ buat pengirit-pengirit bahan bakar itu juga mati ya Nah ini penyakitnya ntar masraman akan kasih tahu ya penyakitnya itu ada di ini ga sistem emisi ya emisi sweet yang ada di filter udara di sebelah kiri itu ada soket soket kabel dua yang ada selang samping sama bawah yang tembusannya ke tabung yang warna hitam ya guys ya itu namanya sweet sweet falap pur purge ya sweet falap purge yuk kita lihat kali ini masraman CPT lagi ada di bengkelnya temen ya ini benoy motor ya itu pimpinan pimpinan dari Mas Rodi ya dari beli motor Cuk pemalang City ya guys ya nah ini guys ini bersama montirnya Toto Priharto ya ini dari banjar ya saya dari banjar negara ini pokoknya nih masraman CPT lagi ada di bengkelnya Benoy motor ya ini di jalan ini ya limo limo guys ya bersama montirnya mas Toto Priharto nih guys ini setelah dilakukan dengan pengecekan diagnosis ya diagnosis riset itu menunjukkan bahwa sweetnya ini yang sistem emisi purge falap ya jadi buat membaca mendetek itu hawa bensin dia tuh enggak pekerja guys makanya dia check engine nyala dan ciri-cirinya kalau sweet ini lebih rusak ciri-cirinya itu ekonya ikut mati guys ekonya ikut mati ya jadi enggak enggak berfungsi buat ini guys ciri-cirinya ya pokoknya ini check engine nyala terus sama ini ya indikator eko ya eko yang di sebelah kanan tuh atas itu dia ikut mati guys karena dia tidak ngasih peringatan bahwa emisinya ini berlebihan makanya dia tidak bisa mengirit BBM ya guys ya nah nih guys Mas Toto lagi adih membuka ya mencopot mencongkel ya sama aja guys ya pokoknya pokoknya lagi dilihat guys apa kerusakannya disebabkan karena kabar kendor apa emang rusak ya tapi kalau dilihat dari sistemnya udah udah dua kali di reset itu dia nongol lagi nongol lagi berarti dia rusak ya ada pun untuk harga-harganya sweet ini ya sweet emisi sistem purge valve control ya harganya yuk pengen tahu silahkan komentar masyarakat manci bete akan ngasih tahu harganya ya pokoknya jangan lupa yang belum subscribe 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 terlebih dahulu guys ya biar nggak ketinggalan info penting dari masa manci bete ya yuk yuk kita lihat lagi oke guys pokoknya nih masyarakat manci bete ini berhubungan dengan kendaraan roda empat ya roda empat semuanya info infonya masyarakat manci bete akan kasih 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 terus ya yuk kita lihat lagi nah nih guys yuk kita lihat setelah di ganti dan di reset ya yuk kita lihat nah ini guys tabungnya guys ini tabungannya yang ke sini ya buat ruang bakar ya hawa hawa bakar emisi eka kalau di ini namanya dia emisi ya makanya dia ada pengontrolnya buat eko ya buat ecok-ecoknya jadi dia melalui tabung itu guys hawa hawa apa ya namanya hawa bensin ya jadi silahnya dia mengasih sinyal bahwa di ruangan bakar ini penuh dengan hawa bahan bakar makanya dia stop buat suplai bensin ya makanya dia kalau dia tidak berfungsi dia akan nyala ya yuk kita lihat nah tugas setelah dilakukan penggantian dan ini dia mati guys ya dengan dari awal jadikan nyala ya guys ditunggu terus video dari masyarakat ya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati